Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua Jumpa kembali dengan saya Alarmotor Cirebon Baik teman-teman semua Kali ini saya mendapati Owner Honda Vario 150 Ini remote dan ID tag Atau kode barcode Hilang semua Jadi bagi teman-teman Yang sudah menggunakan sistem smart key Baik Honda, Yamaha, Suzuki Saat remote dan ID tag Atau kode barcode hilang Tidak perlu ganti SCU Nah ini SCU nya Atau ECU Nah ini sudah saya lakukan untuk registrasi remote baru ya Nah kebetulan kali ini saya gunakan remote Seperti ini Exhors VVDI Nah ini SCU nya sudah saya program ya Sudah saya registrasi Untuk jasa seperti ini teknisi bisa dipanggil Wilayah Jabodetabek dan Cirebon, Indramayu, Manjalengka, Kuningan Luar kota teman-teman cukup kirim SCU nya saja ya Jadi tidak perlu ganti ECU atau SCU Bisa kita lakukan registrasi Atau daftar remote baru Ya baik Honda Vario, Scoopy, Honda ADV, Honda PCX, Yamaha X-Mac, N-Mac, Lexi, Vigo, Airoc ya Suzuki GSX Nanti saya akan coba untuk fiturnya Nanti ini 3 tombol ya Karena untuk bawaan Ori, Honda Vario 2 tombol Nah ini menggunakan remote X-Source ini Tetap nanti fitur berfungsi semua Dan ada ADTEC atau kode barcode ya Jadi remote seperti ini juga ada kode barcode nya Nah saat remote nya hilang Tidak ada atau kehabisan baterai Teman-teman masih tetap bisa menyalakan sepeda motor ini Dengan cara memasukkan 9 digit Baik saya akan coba pasang dulu SCU nya Kemudian kita tes fitur alarm Answer back system dan Untuk on off smart key nya Baik teman-teman semua kita coba untuk fiturnya ya Jadi seperti biasa Ini untuk on off smart key kita bisa manual dari starter Atau dari remote nya Nah kita tes Tombol nomor 2 sama nomor 3 ini Tiap fungsinya sama ya Alarm system pencet 1 kali Nah ini alarm system aktif Saat disenggol terganggu Alarm tetap bekerja ya Kemudian sen juga berkedip Seperti ini Kita matikan Kemudian Kita tes fitur answer back system Atau mode cari parkiran Nah kita juga bisa gunakan tombol nomor 3 nih Atau tombol nomor 2 juga sama Jadi fungsinya Jadi fungsinya sama ya Tombol nomor 2 nomor 3 Oke ini fitur answer back system Atau mode cari parkiran Baik sekarang kita coba on off smart key nya Saat kita pencet berkedip lambat Ini remote nya off Ini saat off tidak bisa diaktifkan Ini saya pencet pencet Coba kita on kan dulu remote nya Pencet tahan sampai Perkedip cepat ya Seperti ini Lampu yang di remote Ini sudah on Nah ini smart key bisa diaktifkan Kontak bisa diputar Coba kita hidupkan untuk sepuluh motor nya Ini semua normal ya Kita matikan Matikan secara manual Pencet cepat Nah seperti itu Untuk remote jenis seperti ini Ada kode barcode Ada ITT juga Jadi selalu didapat ya Untuk registrasi remote baru Remote yang jenis XSource VVDI Baik kita coba aktifkan lagi Kontak on Kita matikan Auto lock nya kita coba Cukup jauhkan kurang lebih 2 meter Tidak perlu lagi pencet pencet tombol di remote Nah seperti itu ya Kalau remote nya jauh Tidak bisa dinyal Saya taruh disini ya teman-teman Tuh remote nya Coba kita nyalakan sekarang Nah ya Tidak bisa dinyal Karena tidak ada Koneksi dari remote ke module Saya ambil lagi remote nya Untuk jasa seperti ini Teknisi bisa dipanggil Wilayah Jabodetabek Ganci Ayu Majakuning Luar kota teman-teman Cukup kirim SCU nya saja Ini sudah saya dekatkan Bisa diaktifkan Kontakt on Buka jok Kunci stand Test Oke matikan secara manual Dari tombol starter Oke kontak Tidak bisa lagi Baik itu untuk Fitur alarm system Kemudian Sensor back system Dan on off smart key Ini ada Panggilan di Rajek ya Ini masih Rajek Kabupaten Tangerang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati